nonton diang dud koplo nanti koplo nanti koplo nanti sini apa ya nanti apa, nanti elak ya nanti elak makanya musiknya kenapa sudah diharam ke arah ulama ini karena musiknya yang ramu turun kembali ke musik musiknya yang tidak menggugah jiwa musiknya yang membuat lemah cengeng dan seterusnya itu musik yang membangkitkan syahwat musik yang membangkitkan keserakahan, musik yang membangkitkan menukluh kesah karena itu semua haram musiknya tidak haram musik-musik yang seperti itulah sekarang yang viral kan yang musik-musik yang penukluh kesah orang berkeluh kesah itu kan sama dengan mengadukan Allah kepada orang lain kepada mahluk, kurang ajar misalnya dijerok-jeroknya ini merasa dijeroknya tidak bisa sedang santik mahralemah mungkin narsis sedang ingin dimanjak aku sedang santik padahal rupanya duduk menyan yang merasa dirinya sedang santik ini saya ya saya yang tahu ini dengan ilmu tasawuf apa ini? takabur ya apa? takabur apa? ini mengagumi diri sendiri itu lo mantap kan dan ini saya gimana gue ojo bisa nyanyi sedang santik gue lanang kok sedang santik itu kok kayak roksisan itu anak amat lagu ini sedang santik oke seneng rupanya? ini tahu ini ini unggih apa ini kepalanya memang ini kan artinya tidak ini mulai unggih ini begini ya tahu kurungu rapopo seneng sih rapopo enggak seneng sih ini paling main tuku lipstick terus dilihat di sini ini enggak seneng banget kalau lelaki kayak apa itu tuku roksisan itu mengandainya musik lalu apa enggak salah aku nanti lalu musik-musik sudah viral apa waduh ini aku kepikir enggak ingin ini apa ya aduh